Intro Halo semuanya, balik lagi bersama aku ingin kami di Kaptenis Basit Denem Team Wow, ketemu Brave ya Ini salah satu klub kuat juga dari Euro ya Dari Prancis lebih tepatnya Halo bro Oke, langsung aja Rangkat Lumayan sih Dia cukup pinter ya untuk ngejaga stagernya yang mana punya Ini memang cukup kecil Ada Matsuyama dan juga ya kals itu untuk marking ya Sedangkan Zaki nya di depannya ada kals Jadi otomatis ya lumayan menakutkan gitu istilahnya ya Kita macam ini Aduh Aduh Double-reble Soalnya Kayaknya kalau dia intercept kuat ya Si Sawada ini statnya lumayan Cuman momentum Momentum dia bukan momentum terbaik Jadinya Yah Mula ya Apalagi warnanya juga sama si Shester tadi Eh, si Shester sama si Pierre ya Ngeri disitu Ngeri disitu Wah, dimandep Gerak tuh barusan si ininya Itu kalau nggak digerakin barusan bisa lewat sih Dengan sneak pass ya pastinya Oke Oke, ini pasti nyaman Oh Matsuy ikut juga pula ya Oke, dia Ini ya Pastinya kita coba bully pakai intercept aja Bukan masalah-masalah bully-bullynya ya Cuman Kalau gue tackle Masih ada chance pelanggaran Ngeri pak Mending gue tarik aja Pakai intercept ya Oke Aduh Kena ya Wah, bagus nih ya Mainnya Awas, awas, awas Oke Kalau ini Kalau nggak start sih Tarik sih Isinya 30 ribu anjir Ya ampun Zedan ini baru Berapa bulan ya 2-3 bulan lalu kali ya Keluarnya ya Udah separah ini anjir startnya Aduh Tagernya gak ada di Tagernya gak ada di posisi Jadi offset deh Itu kalau tagernya masih ada di atas tadi ya Itu aman cuy Cuman karena tagernya lagi ada di tengah banget tadi Jadinya Ya offset Oke lah Oke Oke Ini Matsuy gue gerakin nih coba Nah Jadinya kayak gitu cuy Itu salah satu teknik ya Salah satu cara cuy Sip Biar apa Untuk white pass ya Tapi kalau untuk bypass Mandefnya beda Seperti yang kalian tau kan Gue biasanya untuk Menghindari Segala macem Itu mandafnya beda Tapi kalau untuk white pass Itu bisa banget kalian Coba tarik untuk Auto intercept Ataupun bahkan intercept biasa Kayak tadi kan kuat juga kan Beberapa unit ya Sesuai warna ya Pastinya ya Kalau kalah warna Yaudah lah Adu matchup aja Kayak gitu kan Tapi kalau Ada AI Terus menang warna Itu aman aja Kalian lakukan Lakukan seperti yang barusan Langsung aja Shoot Dan highball ya Ya karena lagi hotline juga Jadi gue gas Dan ya Kalau gak hotline barusan itu Gak aku lanjir Untung aja Untung aja gue langsung Shoot Kalau ground Tadi malah blunder Walaupun pengen Pake ground ya Pake highball Aduh animasinya Sedih Wow Dia mau langsung ke KS Tapi ya Baik lagi ya Ya tim Jepang Bawa kals Udah aman banget sih Lawan tim Euro Karena tim Euro Ataupun latin gitu Marking bang Kayak ini Berasa banget sih Anjir Kurang ajar ya Marking Dan pastinya gue pindah juga Kalsnya ke kiri ya Karena kalian tau KSnya ada di kanan Di kanan gue ya Maksudnya ya Di kirinya dia Jadi lebih aman Kalau gue pindah aja Cing Oke Let's see Shester Waduh Ke bawah ternyata ininya Si siapa sih Duh apa lagi Ah yaudah Gak apa-apa Coba Masih shester di kanan Enak tuh Ini agak susah nih Tapi ya Sudah dimarking Aman Tuh masih jauh Masih kuat banget Anjir Di tim Jepang Gak dapet buff Bahkan ya Ini TSS Ini TSS Oke sabar Dikit Kesini Ini kayaknya bisa deh White pass deh Nah kan Karena PR itu Bener-bener Ngandelin IM Aduh Ini mah susah nih Basah-basah Basah Aduh Sneak Salah sih Pastinya udah bener Sebenernya kebasa Cuman tadi Gue ragu Untuk match up-in Sama si Ini Si siapa namanya Si Si Zedan Ini solo Tadi Padahal bisa banget Gue langsung tarik ke kiri Dan bully gitu Gimana ya Kebiasaan Mau sneak pass Sneak pass ya guys ya Oh kena dong Oke nice Sudah Dan Gentle ini gak dari cover Jadi harusnya aman Kita untuk fight pass Tapi tunggu bentar Oke tagernya masih stay disitu Aman banget Langsung Aman lah Tapi kalau Kayaknya ya Barusan kalau Hyuga yang ambil Offset deh Kali ini kita Thank you Misugi ya Biasanya kita Aduh kenapa Misugi dapet Tapi kali ini kita Thank you Misugi Oke Ground aja Karena ya Lebih keren Dan gue udah ready SP ya Jadi aman lah Let's shoot Let's go Shoot Hyuga ya Shoot kedua Gimana ya Karena tadi yang Highball juga shoot juga Walaupun ya Pake kepala Gimana Oke Menang value ya Dan Walaupun dia ada Inspire ya Dari siapa ya Inspire ya Bentar Oh dari Gentil Iya Gentil Gentil itu masih bisa Kepake banget loh Sebenernya Cuman memang Posisinya Ya Terganti Beberapa unit ya Tapi opsional Kalau kalian misalkan Gue cuma punya Gentil Ya masih bagus banget Gue pun Akun utama juga ada Kan ini Kalian ntar saya baru Akun utama pun juga ada Dan gue pake kan Akun utama Karena memang Ya opsinya memang Cuman itu Karena memang masih Bagus sebenernya Tapi kalau kita bicara Ada opsi lain Ya ada Terutama Eropa ya Eropa kan ada Dua smith Kayak gitu-gitu Cuy Oke Aduh Aduh Terlalu fokus Ini ya Ngomong Sampai batuk Oke Dari Zedan dia Aman lah Udah timeout juga seharusnya GG bro Waduh Kejauhan Dan Ini Gue sempet lakuin di live ya Sebenernya Cuman kalau Nggak Cuman Kalau kalian Passingnya Nggak ada Efek jarak jauh Kayak Passing Matsu Passingnya Cheeto Segala macem Itu nggak bisa dilakuin ya Jangan dicoba Cuy Kalau Kalau Nggak ada Passing jarak jauh Itu bisa banget Sebenernya Kalau dia ada Passing jarak jauh Barusan Bahkan sebenernya Barusan itu kan Kena sama si basah Itu gara-gara Passingnya Nggak passing jarak jauh Cuy Jadi Kalau kalian Melakuin kayak barusan Usahakan Ya Kecuali urgent ya Yaudah lah Nggak ada pemain lain Yaudah Gas aja gitu kan Tapi kalau ada Usahakan pakai Passing jarak jauh Seperti itu Karena gue Gue pernah contohin Tuh di live Cuy Jadi mungkin segitu dulu Video kali ini Thank you banget Yang menonton Alhamdulillah menang Dan you guys MVP ya Sampai jumpa di video Mampun live berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video